yo omers balik lagi ke Mexico channel ini gue lagi di STK jadi kita ceritanya kita mau pindah-pindah nih mau pindah ke tempat barik jadi sementara ini kondisi tokonya omay yang sekarang langsung ya nah ini lagi buang bungkus lelangan ini kita pakai lorong ini ini ada sekitar 1500 piece ini bareng-bareng yang udah kaku di lelangan minggu kemarin karena nggak ada tempat jadi sementara kita pakai lorongnya di jalan tuh sampai kesini sampai kesini kita buka nah ini tokonya lagi renovasi sorry bukan renovasi lagi dibongkar-bongkarin tuh ini wall of fame nya udah wall of fame nya udah hancur nih tuh wall of fame jadi tempat yang baru nanti kita pindah ini masih belum diapapain nih rantah kembang ini sedikit gelap belum bisa kerja-kerja jadi ikutin terus nanti gua agak siangan kita mau dogak dan gua mau cerita sedikit juga i mean like kenapa kita harus pindah kenapa maxi garage harus cari tempat baru ok stay tune guys ok jadi alesan gua kenapa pindah syukurnya adalah kita punya online sekarang semakin banyak pilihan dan semakin sedikit-sedikit tuh kayak barang pilihan sebanyak dan lelangan semakin sebering putin jadi proses kayak eh sortir atau pengiriman barang itu kita perlu space lebih gede itu satu kita udah di STC ini hampir 6 tahun ya 6 tahun atau 6 tahun lebih deh gitu sekitar itu lah nah berhubung kita sering pakai lorong di depan yang tadi kayak Omers lihat buat ngerekap itu jadi membuat yang punya tempat nih STC nya sering negur kita gitu sebenarnya negurnya sih ya negur mengingatkan karena memang ujung-ujungnya kan kita juga yang salah jadi eh alesan gua mau keluar ya karena satu itu yang kedua sebenarnya rada berat juga gitu karena kita ngerintis ini tuh dari yang kalo Omers pernah perhatiin toko pertama tuh yang orange yang warna orange itu tuh dari satu kiosk mungkin ada juga di video-video yang sebelumnya terus kita akhirnya pindah ke tempat yang baru mau gak mau walaupun dengan berat itu dengan tujuan kita dapat space lebih gede dan bisa maksimalin di marketplace jadi planning kedepannya kita nanti mungkin kayak marketplace kita mau geber terus ya kita ada brand baru untuk kaos yang mau kita kembangin which is masih ngerintis juga nah jadi banyak hal yang sebenarnya berat juga buat tinggalin tempat ini ya gitu mau gak mau kita harus keluar nah yang ketiga disana tempatnya lebih besar dan kalo dikalkulasi dengan estimasi disini memang harganya lebih murah disana gitu karena kita dapat special promo specially like kayak pandemi gini kita dapat special rate lah ya gak parah-parah banget cuma cuman kalo dihitung dari luas ya masih masuk akal lah omers kalo yang bingung gitu ya maksudnya kalo mau main ke tempat kita yang baru nanti nanti saya announce gimana kita mungkin buat shop opening atau segala macem mungkin nanti bisa PM saya soon kita udah pindah nanti kita kasih info jangan jangan takut apa ya buat nyasar nanti kita kasih arahin oke jadi sebenarnya gua nganggep ini sesuatu hal yang baru dan mungkin disana juga gua bisa belajar banyak hal baru karena di day cash diri itu dari kesulitan dari tingkat-tingkat cara berjualan itu kita terus belajar hampir hari ini nah mungkin di tempat yang baru juga kita bisa bikin kayak little swap meet gitu ya buat temen-temen yang mau nanti wah coba nih kita bikin swap meet yang sebulan sekali atau seperti itu gitu kita coba usahakan bisa dapat izin dari si pemilik tempat disana juga ada beberapa space yang disewain mereka minta tolong saya untuk bisa promoin ke omers semua gitu ya yang mungkin punya passion punya hasrat mau buka toko tapi ada kendala dari sewa dan segala macem nanti kita bisa bantu tapi itu ditunggu ya setelah saya disana saya akan coba ngomongin sama pengelola untuk bisa kasih keringanan dari cara berbayar yang gak perlu satu tahun full atau gimana caranya lah nanti kita bikin die cash corner di Mangga 2 Square minimal minimal kita bisa start something lah disitu mungkin kan temen-temen ya saya juga ngerasain gitu kayak dulu kita mau dagang tuh kadang buat cari tempat lokasi itu toko itu gak semudah itu karena perlu modal yang buat start tuh waktu itu saya susah banget gitu buat omers yang nonton gitu ya yang punya mau punya usaha di die cash mau punya tempat toko toko itu gak harus cuman kita semua kan semua sekarang secara online tapi kadang lu perlu tempat buat domisili orang bisa COD lu bisa taruh barang-barang lu karena kalau dicampur di rumah atau di gudang rumah rada nyampur rada susah gitu oke jadi nanti gua bakal follow up terus buat omers yang nonton hari ini bisa di share ke temen-temennya bahwa Mike punya planning sama pengelola yang tempat baru udah do something for the caster Indonesia yang mau jualan mau jadi seller punya tempat yang layak dan terjangkau nanti kita coba pikirin terus kayaknya gak afdol ya kalau kita gak tutup sama dobra kita mau crack nah ini ada item Volkswagen T1 Rockster nah yang ini yang ini limited 7.000 nah ini kebetulan saya gak bisa wongkar ini dihadiahin sama Om Hendro Om Hendro kasih saya waktu itu ini apa ya Rauk 2019 tahun lalu dikasih yang warna biru ini birunya cakep banget guys jadi gua akan keep ini thank you Om Hendro masih gua keep di barang ini hehehe mantap ya guys nah yang baru yang kemarin baru rilis di apa di charlotte ini ya ini RLC pink party nya si Volkswagen T1 Rockster warna pink RLC pink nya design to take on the toughest offroad challenge without a hint of hesitation this lifted trail tamer comes equipped with silver rear rider exotic hub and a set of XXL offroad tires including a matching spare it's a chassis roll bar and skid plate are chrome plated and the air box is silver the body feature are specter flame nah jadi ini ngomongnya specter flame ya guys si RLC pink ini pink paint job with pearl white trim pearl white and pink boots on the shocks wow iya tuh kalau diperhatiin omers ini shock nya warna pink juga tuh detail nya ya cakep ya finally the rock on lesson by Sam's actually what the vehicle is all about di belakangnya jadi ada lock on wah kelihatannya hmm kelihatannya ini election trade nya tulisannya rock on alright guys ehh kita mau crack ya ini crack gak ya crack gak ya crack gak ya crack deh ehh hmm buh jadi sebelum yang pink sama yang biru ini ada yang LA ya yang warna eh LA apa ada alas ya beli lupa deh itu warna kuning dan dia udah sempet juga keluar yang warna resin nya yang warna silver wah ini cakep banget wih keren ini keren 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 wantap kali gayis selamat menikmati selamat menikmati omers buat Volkswagen T1 Rockstar ini belum terlalu banyak varian jadi bisa di koleksi dan nanti gue akan terus follow up ya tempat baru dan segala macem nah sekarang disini kita gak bisa ngapa-ngapain karena sukit banget ini gue kasih lihat itu lagi dibalikin sepulah karena itu sewanya sebenarnya benar-benar serik banget ini udah jadi gudang sebentar apapun mungkin keadaan kayak sekarang gue gak tau nih di manga 2 oh how the business and everything gue yakin aja pasti selalu Tuhan buka jalan alright guys thank you for watching jangan lupa like subscribe and share the channel biar oh mic bisa lebih lagi kasih kasih info-info yang kita ada beberapa video sini yang bakal mau di layangin mungkin hari ini atau besok thank you for watching salam gas omers peace i'm out i'm out i'm out i'm out i'm out